Selamat malam Dia senang ketika kita anak-anaknya berkumpul bersama dengan dia di hadirannya Karena Bapak rindu memberkati kita, Bapak rindu melawat kita dan mencama kita Bapak kami datang pada malam hari ini Kami membawa hidup kami ke hadapan tata kasih karuniamu Anugerahmu yang besar, kasihmu yang melimpa, kuasamu yang sempurna tercur atas hidup kami Terima kasih Bapak, perkasihmu yang kami rasakan setiap hari sampai hari ini ya Bapak Karena engkau Bapak yang sempurna Kami mau memuji menyembah engkau Kudus kami menurapi pujian dan penyembahan kami Doa malam kami, urapi kami Rung Kudus Hadirlah di tengah-tengah kami Untuk melawat setiap kami anak-anakmu Terima kasih Bapak, karena kau mengasihi kami Haleluya Yesus Tuhan Haleluya, haleluya katakan Engkau Bapak yang mengasihi kuasamu Kuasamu memulihkanku Hati yang baru kau berikan Untukku, untukku dapat melihat Rencanamu indah Kau bagiku Kau ada Kau ada Kau ada Di setiap jalanku Hatiku Hatiku Haus dan lapar Akan engkau Katakan kau lah segalanya Kau lah segalanya Di dalam hidupku Di dalam hidup Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagian Kau lah yang ku pandang Kau lah yang ku pandang Selama hidupku Selama hidup Mengasihimu Mengasihimu Memuliakanmu Bapak dan Raja Lebih lagi Katakan kau Bapak yang mengasihimu Kau Bapak yang mengasihimu Kuasamu Memulihkanku Hati yang baru kau berikan Untukku Untukku Dapat Melihat Rencana Indah Rencana Kau Minta bagiku Kau ada Di setiap jalan Hatiku Halus Hatiku Halus dan lapar Akan engkau Kau lah segala Kau lah segala Kau lah segala Amin Di dalam hidup Kerajaanmu 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 Kebenaranmu Itu Bahagia Kau lah yang ku pandang 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 Selama hidupmu Mengasihimu 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 Memuliakanmu Bapak dan Raja Katakan Kau lah segalanya Kau lah segalanya Amin Di dalam hidupku Di dalam hidup Di dalam hidup Kerajaanmu 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 Kebenaranmu Itu bahagia Itu bahagia Engkau lah yang ku pandang Engkau lah yang ku pandang Engkau lah yang ku pandang Selama hidupku Selama hidupku Selama hidupku Mengasihimu 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 Memuliakanmu Bapak dan Raja Sekali lagi katakan Kau lah segalanya Kau lah segalanya Di dalam hidupku Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bahagia Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bahagia Kerajaanmu Kerajaanmu Yesus pegang heran tanganku, amin. Yesus pegang heran tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Apa jangan tinggalkan engkau, engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerahmu, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Semua karena cintamu, ini jadukku, pimpin jadukmu. Kasihmu mengubah hidupku, kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, pimpin jadukmu, pimpin jadukmu. Semua karena cintamu, ini hidupku, pimpin jadukmu. Katakan Yesus pegang heran tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapak jangan tinggalkan engkau, pimpin jadukmu. Bapak jangan tinggalkan engkau, kawasan selama ku hidup. Yesus pegang heran tanganku, Yesus pegang heran tanganku. Yesus pegang heran tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapak jangan tinggalkan engkau, kawasan selama ku hidup. Yesus pegang heran tanganku, Yesus pegang heran tanganku. Yesus pegang heran tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapak jangan tinggalkan engkau, kawasan selama ku hidup. Benar Tuhan, aku ada alasan sehingga kami hidup. Dan selama kami hidup Tuhan, kami hanya mengandalkan engkau. Kami hanya percaya kepadamu. Kami menantikan engkau, ketika engkau berfirma. Karena kami hanya menang, saat engkau bertindak dalam hidup Tuhan. Karena bagi Tuhan, tidak dianggung setahun. Kami hanya menang, saat engkau bertindak dalam hidupku. Kami hanya menang, saat engkau bertindak dalam hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya Yesus. Ku aman karena kau menjaga. Ku kurang karena kau menopang. Ku kurang karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Tak ada yang mungkin. Mujisatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujisatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi katakan. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan ku menang saat kau bertindak. Ku menang. Yes. Saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidupku. Benar. Hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku amat kau menjaga. Ku amat kau menjaga. Hidupku. Ku amat kau menjaga. Ku kuat. Ku kuat. Ku kuat. Karena kau menopat. Hidupku. Hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasamu. Oh bagi Tuhanku. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Ku jisatnya. Shidatnya. Disediakan. Disediakan. Bagi Tuhanku. Angkatan dipulihkan. Amin. Dan dipulihkan. Bagi Tuhan. Yesus. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Pujisannya disediakan bagiku Ku diangkat Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Pujisannya disediakan bagiku Ku diangkat Dan dipulihkan Ku diangkat Dan dipulihkan Ku diangkat Dan dipulihkan Ku diangkat Terima kasih Tuhan Yesus Dia telah berkorban bagiku Dia telah berkorban bagiku Dia telah berkorban bagiku Hanya kau berkorban bagiku Hanya kau berkorban bagiku Dia telah berkorban bagiku Segala hormat Ku diangkat Terima kasih Tuhan Yesus Yang kau berkorban bagiku Tuhan tak ada yang mustahil Jangan terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati 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 Engkau Allah yang sangat adil Engkau Allah yang sangat baik Setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau Kami tidak akan dipermalukan Di dalam nama Yes Ampunin kami Bapak kiranya Biar hati kami tidak ada motivasi yang lain Hanya cinta kepada Engkau Pada waktu kami mendapatkan Engkau Kami percaya Tuhan Pada waktu kami mencari kerajaan Allah Dan kebenarannya Semuanya akan ditambahkan kepada kami Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Di dalam nama Yes, Ampun berdoa Haleluya, Amen Terima kasih Bapak Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Untuk malam hari ini Di doa malam kami Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Engkau lawat setiap kami Tuhan Semua Tuhan Yesus baik Kami semua yang ada di sini Juga bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan Yang mengikuti doa malam kami Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka Tuhan Engkau juga melawat setiap mereka Tuhan Karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat Tuhan Kuasamu Tuhan ada di tengah-tengah kami semua Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Untuk bangsa negara kami Tuhan Indonesia Yang kami cintai ini Tuhan Lawat bangsa kami Lawat Indonesia Jama Indonesia Tuhan Roh pertobatan Tuhan curahkan atas bangsa kami ini Tuhan Biarlah Tuhan Yesus Pertobatan Tuhan terjadi Tuhan Luar biasa Tuhan Yesus Terjadi Tuhan di atas bangsa kami Tuhan Terima kasih Bapak Segala roh-roh kejahatan Tuhan yang ingin menguasai Indonesia Tuhan Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Biarlah Tuhan kau sendiri Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami Bangsa Indonesia ada di hatimu Ada di pikiranmu Tuhan, ada di matamu Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Pak Presiden Jokowi Tuhan Dan wakilnya berserta aparatur negara Tuhan Engkau berikan roh hikmah Tuhan kepada Presiden kami Bapak Supaya dia dapat mengambil keputusan yang tepat Tuhan Untuk kebaikan kami semua Tuhan Bapak Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi Tuhan pemimpin kami Tuhan Terlebih Tuhan saat-saat ini Tuhan Banyak tekanan-tekanan Tuhan yang dia hadapi Tuhan Engkau kuatkan dia terus Tuhan Hiburkan hatinya terus Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah Tuhan kami serahkan juga Tuhan Untuk TNI PORI Tuhan Yang ada sampai di pelosok-pelosok sekalipun Tuhan Engkau juga Tuhan Yesus melawat mereka Engkau hiburkan mereka Terutama mereka Tuhan Yesus Yang bekerja siang dan malam Bahkan mereka meninggalkan keluarganya Tuhan Istri anak-anaknya Tuhan mereka tinggalkan Tuhan Biarlah Tuhan kekuatan daripadamu Tuhan Menyertainya Tuhan Terima kasih Bapak Memisahkan juga Tuhan tim medis Tuhan Dokter perawat dan rawan semua Tuhan Engkau juga berada bersama dengan mereka Tuhan Engkau hiburkan hati mereka Berikan mereka Tuhan Kuatkan mereka semua Berikan mereka tubuh yang sehat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Yesus lewat mereka Tuhan Banyak Tuhan Yesus Orang-orang yang sakit Khususnya Tuhan terkena COVID ini Bapak Oh dia mereka menjadi sembuh Tuhan Semuanya sembuh Tuhan Tidak ada kematian Tuhan Kematian masal tidak ada lagi Bapak Bahkan Tuhan Yesus Akan terjadi Tuhan kesembuhan Tuhan Banyak orang-orang lagi lebih sembuh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami serahkan juga gereja-gerejamu Tuhan Para hamba-hambamu Tuhan Yesus Oh para pendeta gembala sindang Tuhan Engkau Tuhan Yesus Engkau berkati mereka Bapak Biarlah Tuhan lewat gereja-gerejamu Lewat hamba-hambamu Tuhan Yesus Dapat memberkati setiap jemaatmu Tuhan Ajar hamba-hambamu Tuhan terus Tuhan Untuk lebih rendah hati Bapak Oh keterikatan akan dunia ini Tuhan Keterikatan akan uang Tuhan Semua kami tolak dalam nama Yesus Biarlah Tuhan Gerejamu Tuhan menjadi solusi Tuhan Bagi orang yang membutuhkan Lewat gereja-gerejamu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Untuk setiap ibadah-ibadah online Juga Tuhan yang diselenggarakan Tuhan Kami percaya Tuhan Lewat ibadah-ibadah online ini Tuhan Banyak jiwa-jiwa juga Tuhan Boleh Tuhan dimenangkan untuk Engkau Karena Tuhan Yesus lewat online ini Bapak Lebih banyak Tuhan Yesus Menjangkau Tuhan lebih Tuhan Yesus Kemana-mana Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami percaya Tuhan Ibadah online kami juga Kami sejamlah Tuhan menjadi berkat Tuhan Bagi banyak orang Tuhan Biar lewat ibadah malam Juga ibadah raya Tuhan SPK semuanya Tuhan Banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Kami bersyukur kepadamu Engkau Allah yang setia Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Engkau selalu ada bersama dengan kami Terima kasih Bapak Terpuji langka orang kami Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami dalam surga saat ini juga kami bersehati Berdoa untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan Tuhan biarlah Engkau terus ikat kami dengan tali kasihmu Bapak Tidak ada satupun dari antara kami yang terpencar-pencar Tuhan Kami tetap solid Kami tetap sehati Sepikir Sejiwa Seroh di dalam Engkau Tuhan Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan tali kasihmu Tuhan Berikan roh kesetiaan kepada jemaatmu Untuk tetap beribadah Di abalop KBC Jamblang ini Tuhan Berikan mereka roh yang lemah-lembut Roh yang dengar-dengaran akan suara gembalamu Tuhan Biarlah Tuhan kau terus Menguatkan mereka Tuhan Biar mereka Tuhan tidak mudah Tuhan teralihkan Tuhan pikirannya Tuhan Biarlah Tuhan kami semua pemimpin maupun jemaat PKS PA Head semua di tempat ini tidak ada satupun Tuhan yang terpecah belah Tuhan Kami tetap setia Tuhan tetap solid di dalam Engkau Tuhan Mengembangkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Terima kasih Bapak Engkau memberkati Kesehatan mereka Mungkin saat ini mereka yang sakit Tuhan kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tetapi Engkau tahu Tuhan Saat ini Tuhan kami percaya Kami bersahati sepakat berdoa Tuhan yang sakit saat ini juga disembuhkan Di dalam nama Yesus Bapak Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Segala penyakit telah disembuhkan Mereka yang saat ini terikat Kuasa gelap juga saat ini Bebas, terlepas Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Mereka yang saat ini Tuhan Tidak ada pengharapan Tuhan kau memberi pengharapan Mereka yang saat ini mengalami depresi, stres Saat ini juga terlepas Di dalam nama Yesus Tuhan Berikan mereka damai, sejahtera Allah, suka cita daripada Tuhan Turun atas mereka Tuhan Tuhan kau juga memberkati jemaat-Mu Yang sudah setia mendukung Keuangan gereja kami Engkau memberkati mereka Berkati juga mereka yang belum sempat memberi Engkau tetap memberkati mereka Tuhan Biarlah Tuhan kami percaya Di masa-masa ini Tuhan Mereka tetap bergantung kepada-Mu Tuhan Kami percaya keuangan mereka tetap dipelihara Tidak ada satupun dari antara mereka yang tergoncang Bapak Mereka tidak akan kekurangan Tuhan Mereka diberkati hidup berlimpah Untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih kami mengucap syukur Tidak ada satupun usaha pekerjaan yang mandul Semuanya Tuhan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah Dan yang tidak sungguh-sungguh Terima kasih Bapak Terima kasih kami mengucap syukur Haleluya Terima kasih kami mengucap syukur 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 Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Dan biarlah kami semuanya Kembali kepada iman yang semula Iman yang sejati Memegang teguh janji Tuhan Perkataan Tuhan Bahwa janji Tuhan Perkataan Tuhan Lewat firmannya Tidak berdusta Janji Tuhan Janjinya ia dan amin Apa yang dia firmankan Dia akan lakukan segera dan sempurna Di atas bumi ini Percayalah saudaraku Percayalah Dia tidak meninggalkan engkau Dia tidak membiarkan engkau Pegang firmannya Dan perkatakan firmannya Maka akan terjadi buji saat itu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Ruh Kudus Sempurnakan Doa-doa kami Bapak Segala hormat puji yang syukur hanya bagimu Kami bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan bersyukur Kita yang diberkati Sama-sama katakan Amin Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Mari kita Mari kita merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan Karena kami tahu hanya firman Mula yang adalah kebenaran Yang sanggup dan berkuasa Melepaskan kami Melepaskan kami Menolong kami Memulihkan kami Menyembuhkan kami Dan memberkati kami Alar kudus dalam nama Yesus Urapi hambamu Kuduskan hambamu Urapi kami semuanya mendengarkannya Dengan hikmatmu roh kudus Nyatakan singkapkan firman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap mendengar firman Tuhan Yang diberkati Sama-sama katakan Amin Nah Tema firman Tuhan malam hari ini Saya beri judul Sikap hati yang benar Nah sikap hati yang benar ini Begitu penting Respon hati kita begitu penting Dan ini sangat menentukan Untuk kita bisa Dijam dan dilawat oleh firman Tuhan Supaya firman itu Boleh bermanifestasi Boleh bertumbuh Dan menghasilkan buah dalam hidup kita Maka kita harus mempunyai Sikap hati yang benar Nah kita mau melihat Ya Tentang sikap hati ini Respon hati ini Di dalam perumpamaan Tentang seorang penabur Dimana ketika Yesus Ada Di rumah dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang berbondong-bondong Di dalam Matius Pasal 3 Dan Yesus mulai mengajar Nah Kita mau melihat Saudaraku Kita mau melihat dari Tipe Tanah yang pertama Matius Pasal 13 Ayat yang keempat Pada waktu itu Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya Sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang Tidak banyak tanahnya Lalu benih itu Pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Nah kita melihat Yang pertama Yaitu Tipe tanah pinggir jalan Dikatakan Tanah pinggir jalan ini Ketika Ditaburi benih Dikatakan Benih itu habis dimakan burung Tidak ada yang tersisa Di dalam Injil Lukas Dikatakan Ketika orang lewat Orang menginjak Benih itu Dan matilah benih itu Nah Tipe tanah yang pertama ini Tidak bisa Menghasilkan Buah Sama sekali Tipe tanah yang pertama ini Kita baca di dalam Ayat yang ke-19 Dikatakan Kepada setiap orang yang mendengar Firman tentang Kerajaan surga Tetapi tidak Mengertinya Datanglah sijat Dan merampas Yang ditaburkan Dalam hati orang itu Itulah benih Yang ditaburkan Di pinggir jalan Jadi Ini adalah Orang yang Ketika mendengarkan Firman Tuhan Tidak bisa mengerti Tidak bisa menangkap Firman itu Tidak ngerti-ngerti Apa sih yang dimaksud Dengan Firman itu Apa sih yang dikatakan Oleh Firman ini Kenapa Karena Benih itu Tidak bisa menembus Kedalam hatinya Hanya di luar Mendengar Firman Dengan Telinga jasmani Tapi tidak bisa Tembus Kedalam hatinya Karena tadi dikatakan Tanah pinggir jalan Itu adalah Keras Kering Jadi Otomatis Benih itu Tidak bisa Masuk ke dalam Hanya di atas Makanya Ketika burung Lewat Dia makan semua Sampai habis Tidak ada yang Tersisa Itulah sebabnya Tanah Tipe pinggir jalan ini Ketika dia mendengar Firman Tuhan Tidak bisa Mengerti sama sekali Karena tidak ada Satupun yang masuk Dalam hatinya Istilahnya Masuk Telinga kanan Keluar Ke telinga kiri Angin lalu Nah orang yang Seperti ini Walaupun dia Korol masuk Gereja Selalu mendengar Permantuan Tapi tidak akan pernah Merasakan Tantang Tuhan Tidak pernah Mengalami Tuhan Kita menjadi Tipe tanah yang kedua Dalam ayat Timah dan yang ke-6 Sebagian jatuh di tanah Yang berbatu-batu Yang tidak banyak Tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering Karena Tidak berakar Nah Tipe tanah yang kedua ini Dikatakan Tanah berbatu-batu Nah ketika ditaburkan Benih Itu bisa Bertumbuh sejenak Tapi sesudah itu Dia akan mati Kenapa Karena jenis tanah ini Tanahnya tipis sekali Ya Tanahnya sedikit Kalau digali ke bawah Itu lebih banyak Batu-batu Hanya di atas Tanahnya Nah jadi Ketika benih itu bertumbuh Akarnya Cuma Kecil Kita bisa Menembus ke dalam Lebih dalam lagi Untuk mengambil Nutrisi Dari tanah itu Sebagai sumber Makanannya Tumbuh sejenak Dan dikatakan tadi Ketika Datang Terik matahari Ketika matahari terbit Bersinar Ya Dikatakan bahwa Kering Menjadi kering Dan mati Karena tidak ada Kehidupan Nah Siapa tanah yang kedua ini Di dalam ayat yang kedua puluh Benih yang ditaburkan Di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar Firman itu Dan segera menerimanya Dengan gembira Tetapi Ia tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan Atau penganiayaan Karena Firman itu Orang itu pun Segera Murtad Nah kita melihat Sudara ku Tanah yang tipis ini Tanah yang sedikit Waktu mendengar Firman Tuhan Dia gembira Ya Dia antusias Mendengarkan Firman Tuhan Dia semangat Dia suka cita Mungkin dia berkata Wah Firman-nya luar biasa Firman-nya dasyat Firman-nya ajaib Gembira Gembira Tapi sudara ku Hanya sebentar saja Ketika datang Derik matahari Berbicara tentang Penindasan Pencobaan Masalah Orang itu segera Murtad Tinggalin Tuhan lagi Nah Tipi orang seperti ini Seringkali Dia berkata Mana Tuhannya Mana Tuhan Padahal ketika mendengar Firman Dia berkata Wah luar biasa Firman ini Dasyat Firman ini Ajaib Yesus luar biasa Yesus Dasyat Yesus Ajaib Setelah lewat Beberapa saat Dia menghadapi Masalah Pencobaan Tantangan Hidup yang Diproses Itu gambaran Terik Atau panas matahari Dikatakan Ia segera Murtad Tinggalin Tuhan Nah banyak orang yang Tinggalin Tuhan Keluar lagi dari gereja Kenapa? Karena Tanah tipe seperti ini Berbatu-batu Saya sering Ya bertemu dengan orang begini Awalnya begitu bersemangat Suka cita Ya Bahkan Ya Slogan SBK Yesus luar biasa Dasyat Yes 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 Tetapi Sebentar saja Dia suka cita Habis itu dia berlalu Dia keluar Dia pergi Tinggalin Tuhan Dia kecewa Mana Tuhan Katanya Tuhan itu baik Kenapa Tuhan Tidak tolongin Ngai Kenapa Tuhan Tidak tolong saya Katanya Tuhan itu luar biasa Kenapa saya begini Kenapa saya susah Kenapa usaha saya Hancur Inilah Tipe tanah yang berbatu-batu Kemudian Tanah yang ketiga Dalam ayat yang ketujuh Sebagian lagi jatuh di tengah semak dori Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpiknya sampai mati Nah saudaraku Yang ketiga adalah Tanah semak dori Ya Tanah semak dori ini Ketika ditabur benih Kesana Saudaraku Itu Tidak akan pernah bertumbuh Dikatakan Akan mati benih itu Kenapa Karena akan dihimpit Ya Oleh semak dori Nah Siapakah Tanah semak dori ini Di dalam ayat yang ke 22 Dikatakan Yang ditaburkan di tengah semak dori Ialah Orang yang mendengarkan priman itu Lalu kekhawatiran dunia Dan tipu daya kekayaan Menghimpit priman itu Sehingga ia tidak berbuang Coba lihat saudaraku Ketika firman Tuhan Ditabur Ketika Orang ini Tipu orang ini mendengarkan firman Tuhan Ya Tanah semak dori Dikatakan Benih itu mati Firman itu mati Karena dihimpit Oleh semak dori Nah semak dori ini saudaraku Tadi dalam ayat 22 Berbicara tentang apa Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan Nah saudaraku Kalau dalam bahasa Yunaninya saudaraku Lebih jelas lagi Bukan kekhawatiran Tapi perhatiannya Tertuju kepada dunia Kecintaannya kepada dunia Sehingga Sehingga Hobi-hobinya Menyedot perhatian Dan waktu mereka Ini tipe Ya Tanah semak dori Ambisi dalam pekerjaan Dalam karir Menguras tenaga mereka Jadi Bukan kekhawatiran Ya Tapi Perhatiannya Tertuju Tertuju Kepada dunia Kecintanya Kepada dunia Jadi Sunan nyamannya Ada di dunia ini Nah tipis seperti ini Tidak akan pernah Mau berkorban Ya Mau bayar harga Dia Tinggal dalam Sunan nyaman Akan kenikmatan Akan dunia Sehingga Ketika mendengarkan Firman Tuhan Firman pun juga Berlalu Mati Tidak bertumbuh Dan tidak berbuat Karena Dihimpit Oleh Tipu daya Kekayaan Karena Perhatiannya Tertuju Hanya kepada dunia Semata-mata Dalam basal kitab Mencintai Dunia ini Mengasihi dunia ini Dalam Satu yang Dikatakan bahwa Barang siapa Mengasihi dunia Dan Apa yang Ada di dalam dunia itu Maka Kasih akan Bapak Tidak ada Dalam hati orang itu Itu jelas Berimantuhan Nah Inilah Tipe Tanah yang ketiga Ya Jadi Hanya fokus Mengejar Perkara dunia Kekayaan Ambisi Nah Kita melihat Sudara ku Dari tipe tanah Yang pertama Tanah pinggir jalan Tanah berbatu-batu Tanah semak duri Sama-sama Mendengarkan firman Tapi tidak Mengerti Kenapa Tanah hatinya itu Menebal Keras Berbatu-batu Semak duri Sehingga Benih firman Tuhan Tidak bisa Tembus Kedalam hati Mereka Karena Tidak mendengarkan Dengan Telinga roh Tapi hanya Mendengarkan Dengan Telinga jasmani Nah Kita mau melihat Ada satu tanah Dalam ayat yang Kedalapan Dan sebagian Jatuh di tanah Yang baik Lalu berbuah Ada yang Seratus kali lipat Ada yang Enam puluh kali lipat Ada yang Tiga puluh kali lipat Nah Tanah Yang keempat ini Disebut Tanah yang baik Ya Atau Tanah yang subur Nah Siapa tanah yang baik ini Dalam ayat yang Kedua puluh tiga Yang ditaburkan Di tanah yang baik Ialah Orang Yang mendengarkan Firman Itu dan Mengerti Mendengarkan firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang Seratus kali lipat Ada yang Enam puluh kali lipat Ada yang Tiga puluh kali lipat Jadi Tanah yang keempat ini Sudara ku Tanah yang baik ini Ini adalah Orang-orang Ya Orang-orang yang Mengerti firman Tuhan Sehingga dia berbuah Nah Kenapa bisa Tipi tanah yang keempat ini Menjadi subur Atau tanah Tanah yang baik Nah Kalau dalam pertanian Sudara ku Tanah itu Akan menjadi subur Ketika tanah itu Dicangkul Ya Dicangkul Dikatakan Dibuang Batu-batunya Duri-durinya Ditebang Semak-semaknya Ditebang Kemudian Dicangkul Ya Dibajak Setelah selesai Dibajak Dicangkul Maka Diberi pupuk Itu sebabnya Tanah itu Menjadi Gembur Tanah itu Menjadi subur Inilah yang dimaksud dengan Tanah yang baik Ketika Ditaburin Firman Tuhan Ketika dia Mendengar Firman Tuhan Dia langsung Mengerti Kenapa Karena Terbuka Pikirannya Jadi Hanya Tipe yang keempat ini Ya Itu tanah yang baik Tanah yang subur Yang bisa Mengerti Firman Tuhan Bisa Menangkap Firman Tuhan Ya Kenapa Karena Dalam Injil Lukas Dikatakan Maka Yesus Membuka Pikiran mereka Lalu Mereka Mengerti Kitab Suci Nah Jadi Ketika Saudaraku Tanah kita Dicangkul Hati kita Dibersihkan Dibajak Dibuang Segala Ondak Duri Semua Batu Semua Rumput Rumput Segala Semak Duri Itu Ditebang Semua Dan Ditaburin Pupuk Diberi pupuk Ditaburin Firman Tuhan Maka Firman itu Masuk ke dalam Tanah itu Karena sudah Gembur Dan subur Langsung Masuk ke dalam Dan dia akan Bertumbu Dan berakar Dan Berbuah Jadi Saudaraku Hanya tanah Yang subur Yang baik Yang bisa Berbuah Begitu Lebatnya Bahkan Dikatakan 100 kali Lipat 60 kali Lipat Dan 30 kali Lipat Ini luar biasa Sekali Nah Saudaraku Inilah orang-orang Yang mengerti Firman Tuhan Kenapa Karena Bisa Menyimpan Firman Dalam Hati Kenapa Bisa Menyimpan Firman Dalam Hati Karena Hatinya Lembut Hatinya Subur Yang sudah Dibajak Sehingga Beni itu Pembus Mendengar Firman Oleh Telinga Rohani Masuk Ke dalam Roh Kalau tadi Tipe yang Pertama Tipe yang Kedua Dan Ketiga Mendengar Juga Firman Tapi Keluar Kenapa Tidak Bisa Masuk Kedalam Hati Karena Berbatu Batu Karena Tanah Pinggir Jalan Keras Dan Kering Karena Banyak Semak Duri Nah Mari Bapak Ibu Penerimaan Firman Itu Mengandung Dua Sisi Sisi Ilahi Dan Sisi Manusiawi Artinya Begini Di Satu Sisi Kita Membutuhkan Kasih Karuni Allah Untuk Menerima Firman Itu Di Sisi Lain Kita Perlu Mengembangkan Sikap Yang Benar Terhadap Firman Tuhan Jadi Kita Harus Menjaga Dan Mempersiapkan Hati Kita Sehingga Oleh Anugerah Tuhan Kita Pasti Berbuah Buah Nah Inilah Rahsianya Ketika Sikap Hati Kita Benar Yaitu Menjadi Tanah Yang Baik Tanah Yang Subur Maka Segala Firman Yang Kita Terima Benih Ilahi Yang Berkuasa Itu Masuk Dalam Hati Berakar Bertumbuh Dan Menghasilkan Buah-buah Dalam Hidup Kita Firman Itulah Yang Merubah Hidup Kita Mari Bapak Ibu Buka Hatimu Di Adapuan Tuhan Minta Rokudus Katakan Rokudus Cangkul Hati Saya Kalau Tanah Kita Adalah Tanah Pinggir Jalan Katakan Rokudus Jamah Hati Saya Lembutkan Hati Saya Kalau Tanah Kita Berbatu-batu Katakan Rokudus Buang Segala Batu-batu Dari Dalam Hati Kita Kalau Tanah Kita Berduri Minta Rokudus Tebang Semang Ini Berbicara Tentang Apa Tentang Segala Sesuatu Dari Dunia Ini Yang Di Dalam Hati Kita Apa Saja Contohnya Apakah itu Kemarahankah Kebenciankah Sakit hatikah Dendamkah Balas Membalaskah Kita Selalu ingin Menipu Orang Merancangkan Kejahatan Terhadap Orang Lain Kita Kita Melakukan Pekerjaan Atau Bisnis Atau Usaha Dengan Tipu Muslihat Contoh Begini Kita Membeli Barang Yang Murah Barang Itu Sebenarnya Bagus Tapi Dijual Murah Karena Itu adalah Barang Curian Atau Barang Selendupan Sehingga Kita Mendapat Keuntungan Yang Besar Itulah Tipu Muslihat Ya Hati Kita Masih menjadi Tanah Apakah Binggir Jalan Berbatas Semak Duri Karena Kekuatiran Akan Kekayaan Karena Perhatian Tertudi Kepada Dunia Dulu Saya pernah Mengenal Satu Anak Muda Yang Luar Biasa Dia Bisnis Atau Dagang HP Handphone Luar Biasa Ketika Dia Bersaksi Tuhan Memperkati Dia Saya pun Ikut Terkagum Saya bilang Luar biasa Banget Dalam Hati Saya Dia Bisnis Dia Dagang Handphone Tapi Dia Bisa Beli BNW Nah Lama Kelamaan Selidik Punya Selidik Ternyata Sudaraku Dia Membeli Barang Selendupan Dari Luar Negeri Barang Bermerek Tapi Selendupan Dia Beli Murah Dan Dijual Disini Dengan Harga Yang Normal Untungnya Berlipat Kali Gandar Sehingga Dia Mampu Membeli BNW Tapi Hanya Dalam Waktu Singkat Sejenak Saja Semuanya Itu Hilang Bahkan Dia Dipenjar Karena Ketahuan Ya Membeli Barang Penyelundupan Coba Lihat Sudaraku Contoh Seperti Ini Nah Biarkan Tuhan Mencangkul Hati Kita Kita Minta Tuhan Untuk Berikan Kita Hati Yang Baik Tanah Yang Baik Tanah Yang Subur Biarkan Rokudus Mengolah Hati Kita Buang Semua Ya Batu Batu Duri Sembak Duri Kerikil Apapun Itu Biarkan Rokudus Mencabut Supaya Kita Menjadi Tanah Yang Subur Tanah Yang Baik Ketika Kita Mendengar Firman Kita Mengerti Kenapa Bisa Berbuang Yang Berbuang Adalah Firman Itu Firman Itu Mengeluarkan Buah 100 Kali Lipat 60 Kali Lipat Bahkan 30 Kali Lipat Jadi Firman Itu Yang Berbuang Dalam Hidup Kita Dan Kalau Firman Itu Berbuang Maka Firman Itulah Yang Akan Memberkati Sudara Firman Itulah Memulihkan Sudara Menyembuhkan Sudara Firman Itulah Menghibur Sudara Karena Firman Itu Kebenaran Yang Memerdagakan Kita Mari kita Camkan Kita Renungkan Kita Ada Di Posisi Banar Supaya Ketika Kita Nanti Membangun Rumah Tuhan Kita Bisa Bertemu Dengan Baik Mulai Dari Dasar Ini Miliki Sikap Hati Yang Benar Bapak Dalam Nama Yesus Hamba Berdoa Dalam Nama Yesus Kami Serahkan Bapak Hidup Kami Dalam Tanganmu Engkau Layar Kudus Menyelidiki Hati Kami Engkau Tau Semua Hati Kami Engkau Tau Kami Ada Di Tipe Tanah Yang Keberapa Apakah Itu Kami Ada Tipe Tanah Pinggir Jalan Atau Tanah Berbatu Batu Tanah Sembak Duri Itu Keras Dan Kering Tipis Sedikit Tengahnya Dihimpit Oleh Kekuatiran Dan Tipu Daya Kekayaan Karena Perhatiannya Fokus Kepada Dunia Mari Bapak Ibu Minta Ruh Kudus Dimanapun Sudara Berada Di rumah Sudara Sudara Sendiri Dimanapun Ruh Kudus Ada Disana Minta Katakan Ruh Kudus Cangkul Hati Saya Cangkul Hati Saya Beri Pupuk Ruh Kudus Jama Hati Saya Sentuh Hati Saya Ubah Hidup Saya Menjadi Yang Baru Di Dalam Kuasa Nama Yesus Tuhan Kami Firman Mu Memerdekakan Kami Melepaskan Kami Dan Memulihkan Kami Kami Mau Membangun Rumah Tuhan Di akhir Zaman Ini Kami Mau Bertumbuh Tuhan Karena Kedatang Tidak Lama Lagi Engkau Mau Supaya Kami Menjadi Rumah Kediaman Yang Berfungsi Tuhan Sudara Tidak Bisa Membangun Rumah Tuhan Kalau Tidak Memulai Dari Hati Yang Subur Dari Hati Yang Baik Karena Ketika Sudara Tidak Memiliki Belum Memiliki Hati Yang Benar Hati Yang Subur Hati Yang Baik Sudara Mendengar Firman Akan Berlalu Begitu Saja Tidak Mungkin Kita Membangun Rumah Tuhan Bapak Berkatian Anamu Tuhan Zaman Anamu Lepaskan Anamu Bapak Berkati Baik Rohani Mepun Jasmani Mepun Secara Materi Di dalam Nama Bapak Putera Dan Ruh Kudus Tercurah Kuasamu Kasimu Ketengah Tengah Hidup Kami Masing Masing Damian Sejahtera Ala Bapak Kasih Sayang Tuhan Yesus Dan Persekutuan Ruh Kudus Turun Dan Tinggal Menyertai Kami Sekarang Sampai Selamanya Di dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Di dalam Nama Meses Kami Tuhan Yesus Kristus Yang Diberkati Sama-sama Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Shalom Diberkati Terima kasih.